Yo halo semuanya, di part sebelumnya, Absolute Tartarus telah memulai pergerakan pertamanya dengan menyuruh Sran Saijin beraksi di planet Mikarito yang akhirnya digagalkan Ultraman Reboot dan yang lainnya, serta Logosat yang berhasil dihancurkan Ultraman Kosmos dan kawan-kawan. Informasi baru pun didapatkan Ushu Kebitai tentang Absolute Tartarus yang kini melanjutkan rencananya dengan pergi ke masa lalu dan mengacaukan realita yang ada di sana dengan membawa Ultraman Belial dan Tregiar ke masa depan untuk bergabung ke dalam pasukannya. Langsung saja kita masuk ke chapter kedua Ultra Galaxy Fight The Absolute Conspiracy yang berjudul The Divergence atau Kosakusuru Morugatari. Puluhan ribu tahun yang lalu, terjadi perang besar antara pasukan yang dipimpin oleh Emperor Saijin melawan Ultraman dari Negeri Cahaya. Salah satu yang ikut bertarung dalam pertempuran ini adalah Ultraman Ken yang akhirnya mengalahkan Alien Knuckle dan Babalu. Ia mendapat informasi dari mereka berdua yang mengaku dipaksa Emperor Saijin untuk melawannya. Namun, tiba-tiba Ultraman Belial datang dan langsung menghabisi mereka tanpa ampun dan ia menganggap kalau Ultraman Ken naif dan langsung melanjutkan pertempuran mereka. Dari belakang, muncul Absolute Tartarus yang akhirnya sampai ke zaman ini dengan kemampuan berpindah ruang dan waktunya. Tujuannya di sini adalah Ultraman Belial yang ternyata sudah ia incar sejak awal. Emperor Saijin akhirnya tiba ke Negeri Cahaya dan menyerang semua Ultraman yang ada di sana termasuk Ultrawoman Mari. Namun, Ultraman Ken dan Belial datang untuk mengambil alih pertarungan namun kemampuan mereka ternyata masih belum cukup kuat sehingga bisa di kalahkan oleh Emperor Saijin dengan Buddha. Mari pun datang membawa pedang ultimate yang diwariskan oleh keluarganya dan diberikan kepada Ultraman Ken. Ken menggunakan kekuatannya untuk menciptakan sebuah ruang dan mengalahkan Emperor Saijin hanya dengan satu tebasan saja. Negeri Cahaya akhirnya damai dimana Belial yang sebenarnya menyukai Mari langsung menemuinya dan mengatakan bahwa ia akan memimpin planet tersebut suatu hari. Namun, di salah-salah itu Ken datang menemui mereka berdua untuk memberitahu bahwa Ucu Kebitai akan dibentuk dan Ken telah diangkat sebagai komandannya. Mendengar itu Belial sontak merasa iri dan tiba-tiba mendapat bisikan dari Tartarus yang memancingnya untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar dan merubah nasibnya. Latihan pun dilakukan dimana Belial yang menjadi lawan separing dari Ken menyerang dengan agresif hingga ia terbentar karena pukulan dari Ken yang semakin membuatnya bertekad untuk menjadi lebih kuat. Karena terhasut oleh bisikan dari Tartarus, Belial akhirnya memutuskan untuk menyentuh inti dari plasma-sema dengan tujuan mendapat kekuatan yang lebih besar. Namun, ia malah merasa kesakitan dan menyerang beberapa Ultraman termasuk Dovi disusur oleh Ken. Belial mengungkapkan kekecewaannya dan langsung keluar angkasa dimana sudah ada Tartarus yang mengenalkan diri sebagai Absolutian. Ia bahkan memprihatkan mas repan dari Belial dimana ia dirasuki oleh Alien Reblood hingga akhirnya di kalahkan oleh anaknya sendiri yaitu Ultraman Jid. Dan karena Tartarus menawarkan untuk merubah nasibnya, Belial akhirnya setuju untuk ikut bersamanya dan bergabung ke pasukan yang sudah ada Alien Bat, Judah, Mordo, dan Rebatos. Beberapa waktu kemudian, setelah perang besar melawan Emperor Seijin, ada seorang Ultraman bernama Tregiar yang menjadi ilmuwan di negeri cahaya bersama dengan Ultraman Hikari. Ia tampak sedang membuat sebuah alat yang nantinya akan dikenal sebagai Taiga Spak. Namun, Tregiar tampak tidak percaya diri karena kemampuan bertarungnya tidak cukup kuat untuk bergabung ke Uchu Kebitai. Namun, Hikari menyemangatinya untuk melakukan apa yang bisa ia lakukan. Tregiar tampak sangat dekat dengan Taro yang kini tengah sibuk karena menjadi duta besar cahaya. Ternyata, Taro juga lah yang memberi nama perangkat yang dibuat Tregiar sebagai Taiga Spak. Tiba-tiba, Ultraman Hikari dilaporkan menghilang sehingga Tregiar mencarinya di planet ARP. Yang mana, Hikari merasa putus asa dan marah karena tidak bisa melindungi kehidupan di planet tersebut. Beberapa energi pun muncul dan merasuki tubuh Hikari membuatnya mendapat wujud baru dengan armor bernama Hunter Knight Surugi. Kini ia hanya hidup untuk membalaskan dendam para boga yang menyerang planet ARP. Tregiar yang melihat itu pun terkejut dan berpikir apakah cahaya adalah sesuatu yang rapuh karena bisa dengan mudah terjatuh ke dalam kegelapan. Ia pun mendengar bisikan dari Tartarus yang menawarkan kekuatan untuk mendapatkan apa yang ia mau. Taro akhirnya mengetahui hal itu di mana Tregiar beranggapan bahwa mungkin mereka tidak akan bisa menahan kegelapan. Taro berusaha untuk menepis anggapannya itu namun Tregiar mengatakan bahwa Taro yang adalah anak dari Ultraman Ken, jagoan dari Uchuke Bitae dan Ultraman Number Six tidak akan mengerti apa yang ia rasakan. Taro kemudian mengajak Tregiar ke sebuah planet karena membutuhkan bantuannya. Namun tiba-tiba Kaiju Naifeng yang muncul berhasil menyerang Tregiar dan membuatnya berhalusinasi. Di tengah keputus asaan Tartarus datang dan memperlihatkan masa depannya sama seperti yang dilakukan pada Belia. Karena itu Tregiar pun menerima tawaran Tartarus dan pergi bersamanya meninggalkan Ultraman Taro. Masa lalu akhirnya berubah. Sementara itu di zaman sekarang Ultrachiodai sedang berhadapan dengan Judas Specter dan Mordo yang seharusnya mereka sudah di kalahkan oleh Ultraman Ginga, Victory dan X. Mereka pun bertarung sengit dan menyadari bahwa Judas dan Mordo kemungkinan telah melakukan perjalanan waktu dari masa lalu ke masa sekarang. Ultrachiodai pun bergabung ke Ultraman Taro yang menggunakan Cosmo Miracle Tosen dan menghancurkan Judas dan Mordo. Dengan kondisi yang sudah kelelahan, mereka dikejutkan dengan kemunculan Belial dan Tregiar yang datang dari sebuah portal. Zofi menduga kalau mereka berdua sama seperti Judas dan Mordo yang datang dari garis waktu yang lain. Karena telah diperkuat dengan kekuatan Absolutian, Belial dan Tregiar akhirnya bisa mengalahkan Ultrachiodai dengan mudah. Namun, tiba-tiba Ultraman Zero datang menyerang mereka berdua dan tampak tertarik karena bisa melihat penampilan dari Belial sebelum ia dirasuki oleh Alien Reborn. Zero sebenarnya bisa mengimbangi kekuatan mereka berdua sekaligus. Namun, Tartarus tiba-tiba muncul dan menyerangnya karena mereka akan segera melanjutkan perjalanan menuju The Kingdom. Zofi pun kembali melaporkan hal itu pada Ultraman Ken yang mulai menganggap kalau Tartarus adalah ancaman yang berbahaya. Sehingga ia pun akan membuat sebuah tim dengan menyerahkannya pada Ultraman Zero. Ya, chapter kedua UGF THC ditutup dengan Ultraman Zero yang akan berperan penting dalam melawan pasukan Absolutian, terutama Tartarus ya. Di sini diperlihatkan juga kemampuan yang bisa dibilang sangat OP dari Tartarus, yaitu ia tidak hanya bisa berpindah tempat, melainkan juga waktu. Atau dengan kata lain, teknik ruang dan waktu yang dilakukan oleh Tartarus benar-benar membuatnya bisa berpindah garis waktu yang ingin ia tuju. Namun, konsep time travel yang ia lakukan rupanya tidak mengacaukan realitas yang ada di universe utama, sehingga itu tidak begitu berbahaya. Hanya saja, Tartarus bisa dengan sesuka hati merekrut beberapa vilain dari zaman tertentu untuk dijadikan sebagai pasukannya. Ya, itu adalah strategi yang sangat cerdas dan licik ya, menjadikan Tartarus sebagai vilain yang sangat keren untuk saat ini. Yaitu dia pembahasan alur cerita UGF THC part kedua, ada pendapat lain, tuliskan aja di bawah. Subscribe belum belum, di depan ada video lain yang bisa langsung aja kalian tonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!